Kita mulai pada unit ke-21 tentang sound atau bunyi. Mister, ini webcamnya agak ngelag-ngelag, Mister. Oke, kayak ini. Tapi jangan dimatiin ya. Ya kan webcamnya ngelag kalau mati. Sorry, Mister. Ya, Mister. Terusnya minggu lalu itu yang activity book itu kan harus pakai mentega-mentega. Kok habis jadi nggak bisa? Ya, segera beli, Justin. Segera beli, segera dikerjakan ya. Telat nggak apa-apa. Halaman berapa? Ya, cuma nanti nilainya beda sama yang mengumpulkan tepat waktu. Halaman berapa? Oke, ini ada di halaman 112 dan halaman 113. Mister rangkumkan dan Mister tambahkan beberapa hal yang lebih penting. Sound is described by its speech, intensity and quality. Jadi, bunyi itu digambarkan oleh nadanya, kemudian oleh intensitasnya, atau kuat lemahnya, dan juga oleh kualitasnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kualitasnya ini kebetulan dalam istilah fisikanya adalah warna suara. Kalau intensity, ini ampli to do. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Sound is produced each time an object vibrates. Jadi, bunyi itu dihasilkan setiap kali benda itu bergetar. Jadi, benda yang bergetar itu akan menghasilkan suara. The pitch of a sound refers to the sharpness of a sound. Jadi, nada pada suatu bunyi itu mengacu pada ketajaman bunyi. When the object making the sound vibrates very fast, it will produce high-pitched sound. Ketika benda itu bergetar sangat cepat, maka dia akan menghasilkan bunyi dengan nada yang tinggi. Sebaliknya, ketika benda bergetar lebih lambat, maka dia akan menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Contohnya, nada adalah, mungkin di seni musik sudah dipelajari ya. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Itu adalah pitch-nya, atau nadanya. Dari nada Do, Re, Mi, Fa, itu beda ketajamannya. Beda frekuensinya. Some sounds may be too high pitch or low pitch for our ears to hear. Beberapa suara itu mungkin nadanya terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga telinga kita itu tidak bisa mendengar. Kita bisa mendengar nada itu ketika antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu kalau telinganya normal dan biasanya masih muda. Semakin bertambah umur, biasanya nanti kemampuan untuk mendengarkan frekuensi nada itu semakin berkurang. Jadi, misalnya, kalau kamu masih muda gitu, mendengar bunyi 18.000 Hz, itu bisa. Tapi kalau mister dengarin bunyi yang tinggi nadanya 18.000 Hz, itu biasanya agak susah. Pertanyaannya, Justin, sambil kamu nunggu, boleh diketik di situ, Justin. Jadi, nanti langsung mister bisa jawab. Itu ya. Oke. Apa tadi? High pitch sound can cause the wine glass on the outer and inner surface to vibrate at different speeds. Jadi, untuk nada-nada yang sangat tinggi, itu bisa menyebabkan gelas wine, atau gelas anggur itu ya, yang kayak di luar negeri itu, itu bagian luar dengan bagian dalamnya akan bergetar dengan kecepatan yang berbeda. Nah, jika suara itu lumayan keras, maka itu akan dapat menyebabkan wine glass itu menjadi pecah atau terbelah. Seperti yang ada, biasanya kalian mungkin pernah lihat di kartun-kartun gitu ya, ada orang yang nyanyi seriosa gitu, nyanyi, terus kemudian gelasnya akhirnya pecah semua gitu kan. Nah, itu dari soalnya nada yang tinggi. Ya, maybe, Upin dan Ipin. Ya, tapi kalau misalkan yang rendah kan enggak ya. Kacanya langsung pecah. Ya, kalau dia sangat tinggi dan keras, bisa menyebabkan kaca itu pecah. Windu itu masih pecah. Lengkannya juga bakal sakit. Pertanyaan dari Justin, Mister, maksudnya intensity apa? Nanti akan kita bahas ya intensity itu, warna, suara itu intensity. Eh, sorry, intensity itu nanti habis ini. Yang warna suara nanti quality. Nanti kita akan bahas satu-satu kok. Ashley ada yang tanyakan? Kenapa? Kok tumben Mister mau nyanyi? Ya, karena berhubungan sama suara kan ini? Mister menerangkan tentang suara kan? Nah, Mister. Ditulis ya, Mister itu. Ini sebetulnya sudah ada di textbook sih. Cuma Mister rangkumkan. Mungkin yang bagian-bagian penting saja. Mungkin bisa kamu ini ya, garis bawah di textbookmu. Mister. Ya. Jadi emang bisa pecah gitu, Pak. Iya, kalau nadanya sangat tinggi dan keras, maka dia bisa pecah. keringat juga bakal bisa sebetulnya. Kita lagi pecah. Christian, kamera. Tadi ada iklan. Maksud di Zoom ada iklan. Oke, sudah ya. Sesuai yang ini, sound is described. Ini kalau ini nggak ada sih. Ini bisa kamu tambahkan. Boleh. Ini ada ini di buku textbook. The beat, sound. Ini juga ada. Ini ada juga. Ini ada juga. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Ini ada di textbooks. Di halaman, itu Mister cantumkan halamannya, di bawah. 112. Kalian lihat di halaman 112. Explore. Di situ ada pertanyaan. Yang warna hijau ya. Explore warna hijau di situ. Mister ambil pertanyaannya sebagian aja, karena itu ada dua pertanyaan, tapi artinya sama. Di halaman berapa? Ini ada tulisannya. Nah, dilihat ya. Why does an adult voice have a lower pitch than a child's voice? Mengapa suara pada orang dewasa itu memiliki nada yang lebih rendah daripada suara pada anak-anak? Ya, suaranya Mister sama suaranya Michael. Kan beda ya. Michael bisa lebih tinggi suaranya. Misalkan Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Kok bisa beda ya? Ya, lebih tinggi nanti. Akhirnya. Pada pitch-nya. Nah, hal ini disebabkan our vocal cords grow longer and thicker as we grow into a duck. So, our vocal cords will vibrate slower. Jadi, penyebabnya adalah pita suara kita itu bertumbuh semakin panjang dan semakin tebal. Sehingga akibatnya getarannya juga semakin slow, semakin pelat. Sehingga nadanya semakin menurun. Emangnya pita suara itu di mana? Di sini. Di tenggorokan sini. Kita berbicara itu kan akibat dari pita suara kita yang bergetar. Jadi, karena tadi kan konsepnya suara itu dihasilkan karena ada objek yang vibrate. Objek yang bergetar. Nah, gitu ya. Jadi, kita bisa bersuara ini karena ada getaran dari pita suara. Kalau kita pegang layar kita di sini, itu kalau kita ngomong itu ada seperti getaran genungan gitu ya di tangan kita. kerasa getarannya sedikit. Kalau kita suaranya enggak getar. Ya, enggak bisa keluar suaranya, cuma angin doang. Oke. Ini yang hijau perlu ditulis ya. Jawaban dari explore yang ada di halaman 112. Silahkan ditulis dulu. Oke. ditulis ya. Ya. Jawaban dari yang halaman 112. Jangan lupa ini juga dipelajari karena bisa keluar dalam detik. yang hijau. Sambil kamu menulis, mister lanjutkan sedikit ya. ini untuk explore yang ada di halaman sebelahnya, 113 yang hijau yang bagian atas ya. How can you change the pitch of the sound made by musical instruments? Bagaimana kamu dapat mengubah nada dari suara-suara yang dibuat oleh alat-alat musik? Mister akan berikan tiga contoh di sini. yang di sana hanya dua ya. Tentang drum sama flute. Drum sama seruling. Nah, di sini mister tambahkan gitar. Untuk gitar, kita bisa mengubah senarnya. jadi ketebalan senarnya kita ubah, maka itu akan membuat perubahan dari nadanya. Ada di buku itu yang gambar gitar. Ini hanya salah satu cara ya. Sebetulnya ada banyak caranya, tapi kita tidak akan bahas pada grade 4. Nanti di grade yang lebih tinggi kita akan bahas satu persatu. Ada empat cara. untuk drum kita bisa mengubah ketebalan dari drum head-nya atau membran dari drum-nya. Membran itu seperti lapisannya itu loh. Ketebalan kulitnya itu. Yang untuk drum-nya kita ubah ditebalkan. Maka nanti akan berubah nadanya. Mister, aku mau aku mau buang air busur. Ya, Chris. Untuk flute atau seruling kita dapat mengubah jumlah lubang yang kita tutup dari seruling itu. Diubah jumlah lubangnya maka nanti hasilnya akan berbeda-beda. Kalian di seni musik belajar alat musik apa ya? Recorder. Oke, itu doang. piano? Kayaknya yang lain main nanti gitu kayaknya. Oke. Oke, jadi itu mirip sama flute ya lebih ya. Kok miring makanya. Kayak di silat-silat. Oke, pertanyaan dari Justin. Mister, kenapa cewek nadanya lebih tinggi daripada cowok? Ya. Itu berkaitan dengan pita suaranya ya. Jadi, ada perbedaan sedikit antara pita suara cewek dengan pita suara cowok. Makanya yang cowok keluar jakun ya. Untuk lehernya, terutama kalau sudah dewasa. Ya. Aku sudah ada jakun, Mister. Aku juga tidak mau tumbuhin. Ya. Oke, sudah ditulis. Ini jawabannya yang hijau ini untuk yang eksplor yang hijau yang di alaman 113 ya. ini. Ya. Mister. Ya, Keanu. Ya, karena memang strukturnya seperti itu, Keanu. Kan ada perbedaan antara cewek dan cowok. Ya, silahkan ditulis dulu. Kenapa, Sean? yang hijau itu di mana yang Mister enggak dengar suaramu kecil. Mungkin kamu ketik aja. Mister, soalnya juga ditulis. Enggak usah, soalnya kan ada di buku di buku paketmu itu, di text books. Yang kotak hijau itu loh soalnya. Oh, ya, ya, ya. ini sendiri-sendiri, apa ini? Ini untuk gitar, terus untuk drum. yang hijau itu ditulis yang hijau itu ditulis di mana? Sesuai dengan pertanyaannya. Sean, ada yang di alaman 112, ada yang di alaman 113. Kamu lihat di kotak hijau, yang di text books, ada kotak hijau explore. Nah, itu jawabannya ini, yang hijau-hijau ini. ini kamera. Oke, kita tunggu yang lain Oke, kita tunggu yang lain Sudah? Sudah semua? Belum, belum, belum Ini memang di chat-chatnya di set private gitu ya? Bisa nggak? Bisa nggak ya di set private gitu? Semua nanti hasilnya ke private aku Harusnya gitu biar mereka nggak ngobrol Oh itu mereka ngobrol? Nggak, maksudnya mencet nggak? Kayak biasanya kita ikut di seminar-seminar kan gitu? Langsung ke private Iya, Rafael, kenapa? Yang mem-mem-mem-mem-mem ditulis Iya, ditulis dong Dudukmu mana? Jalan-jalan Lihat dari sini kan nggak bisa Lihat apa? Tulisan sama terus dari gini Kamu lihat terus Masih jalan-jalan Dia lagi BAP ya, Mis? Loh, lagi BAP kok mampir ke sini terus pergi lagi? Itu Kristian Tadi kan sudah pamit BAP Terus sekarang mampir Bersambung gitu Yuk kita lanjut Sudah ya Ayo sound Cepat sound Ya, the membrane of the drum Jadi drum head itu artinya The membrane of the drum Apa sudah selesai temannya nulis Ada yang belum selesai Sean belum selesai Asli Jadi kita tunggu saja Oh, Mr. ini apa-apa Terus-terus Dimana tulis Oke, mister Yang hijau itu ditulis di mana? Yang hijau ditulis di mana? Yang hijau ditulis di mana? Jadi bawahnya hijau-hijau kan? Oke Sudah Sean Oke kita lanjut Nah sekarang baru kita masuk ke intensity ya Seperti yang ditanyakan oleh Siapa Justin tadi Intensity of sound is how loud the sound loudness the sound is Jadi intensity itu kata lainnya Kalau dalam fisika Itu amplitude Amplitude itu adalah Sekeras apa suatu bunyi itu Loud sound has a high intensity And soft sound has a low intensity Jadi suara yang keras itu memiliki Intensitas yang tinggi Dan suara yang pelan itu memiliki Intensitas yang rendah Contohnya ya Kalau tadi pitch itu Atau nada itu mulai Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Ya itu Itu adalah contoh pitch Nah kalau contoh intensity itu kayak gini Do Do, 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 do Sama-sama do, tapi do nya yang satu pelan, yang satu keras Nah itu intensity Bedanya intensity sama pitch Sama-sama do, tapi do nya yang satu pelan, satunya lebih keras Atau ketika kamu berbisik Atau ketika kamu berbisik Gitu Tapi tetap nadanya do Gitu ya Nah itu intensity nya Sehingga cara mengubahnya apa A change in the force will change the intensity of the sound Jadi perubahan dari Apa Apa tadi apa Ya Seva silahkan mau minum Oh Oke A change in the force will change the intensity of the sound Berarti gaya yang kita berikan itu akan mengubah intensitas dari suara kita Ya kalau kita berteriak berarti gayanya yang kita keluarkan lebih besar gitu kan Kalau kita berbisik maka gayanya lebih kecil Sama juga ketika kita memukul sebuah benda ya Atau misalkan tepuk tangan Kalau misalnya tepuk tangannya pelan Nah gayanya ini pelan Maka tepuk tangannya juga kedengarannya pelan Kalau mister tepuk tangannya keras Maka gayanya juga keras Gitu ya Sound has many uses Jadi ada berapa kegunaan dari bunyi Yang pertama it can be used in music Bisa digunakan di dalam musik Seperti yang sering kita dengar ya Kemudian navigation system atau sistem pelayaran Contohnya pada submarines use sonar to find large object in the oceans Or to determine the depth of ocean floors Jadi kapal selam itu menggunakan sonar Sonar itu suara ya Untuk menemukan benda-benda yang besar di Samudera atau untuk menentukan kedalaman dari samudera Jadi sonar itu nanti dari kapalnya Atau Kapal selamnya itu Nanti diturunkan ke bawah Kalau dia mengenai suatu objek Maka dia akan terpantul kembali ke kapalnya itu Dan nanti akan ada di radarnya Sepantulannya Kemudian selain itu juga digunakan di dalam Medesain atau pengobatan Atau kesehatan ya Departemen kesehatan Contohnya adalah ultrasound atau bunyi ultrasonic Yang digunakan pada ibu hamil Untuk mendeteksi pertumbuhan dari bayi Atau dari janin Use in prenatal scanning to check the growth of babies in pregnant women Jadi digunakan pada scan sebelum kelahiran Untuk mengecek perkembangan dari bayi Yang ada pada wanita yang sedang hamil Ini adalah contoh-contoh penggunaannya Oke Loud sound can cause damage our hearing Deepness, loss of sleep, anger, and stress Jadi suara yang sangat keras Itu dapat menyebabkan kerusakan pada pendengaran kita Menyebabkan tuli Ketulian Kemudian juga kita tidak bisa tidur Karena suara yang sangat keras itu ya Loss of sleep, kekurangan tidur Dan bisa memacu juga kita menjadi marah Dan kita menjadi tertekan, stress Kalau ada suara yang sangat keras Oke Juga ada yang disebut sebagai noise pollution Atau polusi suara Polusi suara ini reverse to sound that are loud, unpleasant, and disruptive to living things Mengacu pada bunyi yang sangat keras Kemudian selain itu tidak mengenakan bunyinya Dan juga mengganggu kehidupan Mengganggu makhluk-makhluk hidup Misalnya bunyi pembangunan jalan Atau kemudian kereta api yang sangat keras Atau bunyi thunders Petir gitu ya Itu adalah noise pollution Jadi kemarin aku Aku lihat petir Yang dekat rumahku Ya bunyinya keras enggak Chris? Tapi enggak ada suara Tapi aku hanya bisa lihat putih-putih macam petir Ya biasanya suaranya itu setelah itu Chris Jadi cahayanya dulu Karena kecepatan cahaya itu lebih cepat dari kecepatan suara Baru beberapa detik kemudian baru suaranya Nah The intensity of a sound is measured in a unit for decibel Atau disingkatnya dB disitu ya Jadi intensitas dari suara itu diukur pada satuan yang disebut sebagai decibel Sound with an intensity above 85 decibel Can cause gradual hearing loss Jadi bunyi-bunyi yang intensitasnya di atas 85 decibel Itu dapat menyebabkan gangguan pendengaran Lama-lama juga bisa buta Eh kok buta Tulis Sorry Oke Kalian bisa lihat di halaman 117 ya Disitu ada bunyi kereta api tuh Gambarnya ada kereta api Ternyata kereta api tuh kebanyakan sekitar 95 decibel 90 sampai 95 decibel Terus kemudian rock concert atau concert rock itu sekitar 115 decibel Terus orang ngebur ya itu Ngebur tapi jaraknya dekat itu setengah meter doang Itu sekitar 125 decibel Jet engine atau mesin pesawat jet itu mencapai 140 decibel Itu bahaya jangan terlalu dekat-dekat dengan Suara yang terlalu keras dalam waktu yang cukup lama Kalau kebanyakan itu enggak apa-apa Maksudnya sebentar itu enggak apa-apa Tapi kalau lama nanti bisa mengganggu pendengaran lama-lama Ya ke Anu Dari dalam aja sudah kedengeran Iya Dari dalam aja sudah kedengeran Kalau jadi enggak bersuara Kalau enggak bersuara ada dua kemungkinan Dia bisa jadi suaranya sangat tinggi nadanya Sehingga kita enggak dengar Aslinya ada suaranya cuma kita enggak kedengeran Oke gitu Yang penting sekarang adalah To prevent ear damage We should avoid the noisy thing for long period of time Or we should wear earplugs or earmuffs Jadi untuk mencegah kerusakan pada telinga itu Kita seharusnya menjauhi hal-hal yang berisik itu Yang terjadi selama lama gitu ya Jadi kejadiannya long periods Jadi kejadiannya lama Jangan lama-lama di situ Atau kita dapat menggunakan earplugs Atau penutup telinga ya Ada alatnya khusus earplugs atau earmuffs Earmuffs itu yang seperti headset Kamu pun ketika kamu mendengarkan HP Misalkan lagi main game Atau lagi mendengarkan musik Itu ketika volumenya kamu naik terus Itu kadang ada peringatannya ya Kalau terlalu tinggi Ini bisa menyebabkan kerusakan pada Kerusakan dalam telinga Biasanya ada di HP Di HP aku enggak Lama-lama rusak nanti telinganya Jangan keras-keras Oke Terus rusaknya apa langsung mister? Enggak Oke Ashley silahkan Rusaknya enggak langsung ya Enggak langsung kamu dengerin suara yang keras Tiba-tiba langsung rusak gitu enggak ya Tapi rusaknya nanti bertahap Ya kita sekarang Sebelum masuk ke self-check deh Tadi mister juga terangkan Bahwa disini sound itu ada yang namanya quality Atau kualitas suara Atau dalam bahasa fisikanya adalah warna suara Warna suara itu terkait Perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain Atau satu benda dengan benda yang lain Contohnya ya Misalkan nih mister ngomong do Dengan kondisi yang biasa Intensity-nya biasa Dengan Michael ngomong do Dengan pitch dan intensity yang sama Tapi kamu masih bisa membedakan Yang do-nya mister sama do-nya Michael Itu pasti beda Suaranya beda Itulah yang disebut sebagai warna suara Atau quality Atau do-nya gitar sama do-nya piano Do-nya gitar sama do-nya piano Itu pasti beda Secara quality Tapi secara pitch sama intensity Bisa jadi sama Kita bisa tahu Oh ini pasti gitar ini Oh ini pasti piano Itu dari quality-nya Atau dari warna suaranya Meskipun sama-sama Nadanya sama do Terus kemudian sama-sama Tingkat kekerasannya juga sama Itu bedanya Oke kalau sudah kita akan masuk ke self-check Alaman 119 sampai 120 Ada 9 nomor di sana Mister minta untuk nomor 1 Rafael Nomor 1 please A sharp sound is a higher sound Oke jawabannya adalah speech ya Jadi suara yang tajam itu memiliki nada yang lebih tinggi Daripada suara yang kurang tajam Nomor 2 Nomor 2 Tiffany The pitch of a sound can be changed by changing how fast or slow and optic vibrates Jadi nada dari suatu bunyi itu dapat berubah dengan mengubah seberapa cepat atau seberapa lambat dari getaran bunyinya Kita lanjutkan Nomor 3 Nomor 3 Poland The loudness of a sound is the Ya Apa jawabannya Beach Is the Apa Folan Coba jawab dulu aja Salah gak apa-apa The beat Oke Jawabannya intensity Loudness ini kan berkaitan dengan keras atau pelannya suatu suara ya Jadi kaitannya sama intensitas Nomor 4 Nomor 4 Nomor 4 Kisel Nomor 4 Nomor 5 Nomor 5 Oke siapanya Oke siapanya Intensitas suara itu dapat berubah dengan mengubah force atau gaya Yang mana objek Yang mana objek dibuat oleh objek yang kita pukul itu Nomor 5 Nomor 5 Jadi suara yang dapat berubah dengan keras dapat merusak apa Lupa bahasa Inggrisnya Mister Bahasa Indonesia nya apa Kendang telinga Ya Terus dan dapat membuat Dapat menyebabkan ketulian Deepness Nomor 6 Bahasa Inggrisnya kendang telinga apa mister lupa Nanti mister carikan ya Biasanya kalau di science pakenya ini sih Pakai bahasa science Apa Apa Ada 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 nama-namanya sendiri Ear drums Untuk gendang telinga Ear drums Karena seperti Selaputnya drums Tapi pada telinga Ear drums Yes Nomor 6 Number 6 Justin The intensity of a sound is much heard in a unit called decibel Oke decibel Tensitas suara diukur melalui sebuah satuan yang disebut sebagai decibel Number 7 Keanu 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 are you there? Number 7 Yes Number 7 Oke Oke Read and answer Jawabannya Jawabannya Oke Artinya tahu ya Revolusi suara Itu mengacu pada suara yang apa Koma apa Dan dapat titik-titik pada kehidupan manusia dan binatang Atau living thing Ini sudah mister terangkan tadi Ada di textbook juga Noise pollution Jawabannya Can you find it? Oke Let me help you Jawabannya Noise pollution itu Mengacu pada suara yang keras Unpleason and disrupt Oke Number 8 Number 8 Saleri Noise pollution can cause anger and stress Oke Ya Noise pollution can cause anger and stress Jadi polusi suara itu dapat menyebabkan kita menjadi marah dan stress Ya ada sebuah-sebuah lainnya juga ya Number 9 Number 9 Valentina We have to take Reference measures To Protect our ears From From Protect our ears From Yes Yes Ya Kayaknya ini lupa Mister Oke Protect our ears From loud sound Kita dapat Mister Sebentar ya Mister terjemahkan dulu Kita dapat Menjaga Suara yang keras itu tadi Dengan Menjaga Telinga kita dari suara yang sangat keras Ya Tadi mau tanya apa Yang our ears From Itu Setelah aku beda Kenapa Yang Anu Yang mawar 9 Our ears From loud sound Setelah aku beda Kamu jawab apa Aku jawabnya disturbing 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 tapi kalau dia pelan Gimana Ya Jadi lebih tepatnya ini ke yang loud ya Karena lebihnya ke noise pollution ini tadi Kalau cuma disturbing Disturbing itu kan mengganggu gitu ya Suara yang mengganggu Tapi kadang dia Pelan Kadang kita cuma dengernya pelan Dan kita abaikan Jadi ini lebih ke Yang suara keras saja Oke Silahkan Ini direkap Di Textbook sekalian Yang salah Yang sudah diisi Tapi salah Boleh diperbaiki Tidak Tidak mister Oke Ada yang ditanyakan Seputar sound Subject Ada tugas gak Tidak ada Cuma memfoto subject ini Lalu dikirim ke mister Oke Oke Kita film sekarang ya Boleh Oke Karena kita sudah Empat unit Mulai dari light Unit 18 Unit 19 Kit Kemudian unit Unit 20 Electric circuit Unit 21 sound Maka Minggu depan kita Akan masuk ke WS Ya Worksheet Dua minggu lagi Kita akan Masuk ke DT Untuk nanti Lanjutannya Unit 22 23 And 24 Itu karena mirip-mirip Maka mister Jadikan satu Masuk ke dalam PAT Soil and other earth Materials Jadi 22 itu tentang Tanah dan Bahan-bahan Yang ada di bumi 23 tentang Rotasi bumi Dan bulan 24 tentang Tata surya Itu nanti mister Jadikan satu Kenapa Cet Oke Kalau sudah mister Stop Untuk